Raja Wali Emas, Jilip 37. Di pihak Bun Lim KWI yang sekarang sudah kelihatan setengah tua dan masih gagah, ia tertawa terbahak-bahak menyaksikan sikap calon menantunya yang malu-malu itu. Sikap demikian adalah wajar, maka dia tidak merasa tersinggung malah tertawa bergelak. Adapun Bun Wan yang mengerling pada saat gadis itu tadi memberi hormat kepada ayahnya, merasa jantungnya bergebar. Bukan main tunangannya itu. Cantik jelita seperti bidadari, melampaui segala yang pernah ia impikan. Diam-diam ia memberi selamat pada diri sendiri atas kemujuran ini. Cui Bi diam-diam gelisah sekali melihat betapa akrab pergaulan antara orang tuanya dan ketua Kun Lun Pai itu. Ia tetap bersembunyi sampai tamu-tamu yang disambut hangat ini sudah dipersilakan duduk kembali ke daerah kursi kehormatan. Hidangan berupa arak dan daging mulailah dikeluarkan dan keadaan menjadi semakin meriah. Dengan amat singkat bengsan membuka pertemuan itu sambil berdiri di atas panggung. Suaranya lantang terdengar jelas karena semua orang menghentikan percakapan mereka untuk mendengarkan. Cui sekalian yang terhormat. Sebagai ketua Tai San Pai, saya mengaturkan banyak terima kasih dan selamat datang atas kunjungan dan perhatian saudara sekalian sebagai saksi dari pendirian partai baru yang kami dirikan, yaitu Tai San Pai. Terima kasih pula kami ucapkan atas pemberian selamat dan bingkisan-bingkisan, semoga hal ini akan bisa mempererat persaudaraan di antara kita dan semoga Tian yang akan membalas segala kebaikan saudara sekalian. Kepada para saudara yang datang dengan kandungan hati yang tulus ikhlas kami persilakan menikmati hidangan sekedarnya. Adapun mereka yang mengandung maksud lain, segala rasa penasaran yang terpendam, sekaranglah kiranya terbuka kesempatan bagi mereka itu untuk mengeluarkannya agar disaksikan oleh semua tamu yang terhormat. Setelah berpidato singkat ini, bengkisan kembali ke tempat duduknya. Kata-katanya yang terakhir itu singkat saja, namun langsung menikmati mereka yang memang datang bukan mengandung niat baik. Kata-kata ini diucapkan bukan tanpa alasan, tetapi karena memang sudah ada kejadian yang menunjukkan bahwa di antara para tamu yang datang terkandung pula niat yang buruk. Hal ini terbukti dari adanya orang yang membunuh anak murid Tai San Pai, juga mereka yang berusaha mati-matian untuk memecahkan jalan rahasia, dan mereka yang telah menculik cuidi serta mengeroyoknya. Beng San terpaksa mengeluarkan pernyataan ini karena dari atas panggung tadi ia masih belum melihat tokoh-tokoh yang mengeroyoknya dua hari yang lalu, juga tidak kelihatan adanya Giam Kin. Dari tempat ia duduk, sepasang mati Beng San yang amat tajam itu menyapu para tamu dan terlihat jelas olehnya kini betapa di antara para tamu itu terdapat bekas-bekas lawan dan orang-orang yang selama ini menganggapnya sebagai musuh. Diam-diam pendekar ini menggolongkan para tamunya menjadi tiga golongan. Pertama-tama tentu saja golongan para sahabat baik yang datang khusus untuk memberi selamat dan ikut bergembira dengan pendirian Tai San Pai, mereka ini antara lain adalah Kun Lun Pai, Hoa San Pai, tokoh-tokoh Pek Lian Pai dan beberapa tokoh Keng O yang dikenalnya baik. Golongan kedua adalah golongan yang selama ini memusuhinya dan di antara golongan ini ia mengenal beberapa Tosung Ko Lian Kau, orang-orang Bu Eng Pai yang ditimpin oleh seorang wanita tua yang ia kenal, yaitu Ang Kim Niu. Juga ia melihat adanya tokoh-tokoh bajak sungai dari Won Ho yang tentu tidak senang hati mereka sejak Hoa Semong terbunuh oleh Lichu. Ada pula Kauai Sin Pia Moh Tojin yang dulu membantu kakak kandungnya yang jahat, Tan Beng Kui, dan masih banyak lagi orang-orang dari golongan jahat. Dia menduga bahwa tokoh-tokoh besar yang mengeroyok kemarin dulu, tentu bersembunyi dan nanti juga akan muncul kalau sudah tiba saatnya. Orang-orang itu memang termasuk tokoh-tokoh aneh, tidak seperti kebanyakan. Ada pun golongan ketiga adalah yang tidak mudah diraba bagaimana nanti sikapnya. Di dalam golongan ini termasuk pula para wakil Siaolin Si, dan sungguhpun Siaolin Pai tidak langsung memusuhinya, namun ia melihat dua orang di antara mereka adalah Hak Tung Hwesyo dan Pek Tung Hwesyo yang dahulunya dianggap sudah melarikan diri dari Siaolin Pai dan menjadi musuh mendiang Chia Hui Gan. Malah pernah dua orang ini dikalahkah oleh Lichu? Juga guru silat kota Raja Laiteng Sipongah itu yang sukar dijajaki isi hatinya. Dan masih banyak orang-orang aneh dari Selatan yang tidak dikenalnya namun yang jelas memiliki kepandayan tinggi. Suasana makin menegang ketika para tamu sudah minum arak dan minuman keras ini agaknya membuat mereka mulai terlepas bicaranya dan keadaan makin berisik. Namun keadaan cuan rumah dan orang-orang muda yang menemaninya itu tetap tenang-tenang saja, seakan-akan tidak tahu akan perbuatan ini. Beng San maklum bahwa perkumpulan yang baru didirikannya itu hanya mempunyai 30 lebih orang anggota, tak boleh dibilang cukup kuat untuk menghadapi bahaya. Akan tetapi ia percaya kepada diri sendiri, apalagi di situ ada istrinya yang lihai dan terutama sekali karena sekarang di samping Cuwib yang ia tahu tak lihai dari ibunya, terdapat pula anaknya yang baru tiba, Sinli, Kongbu. Ia maklum bahwa dua orang puteranya ini adalah bocah-bocah gembelengan, bahkan ia boleh mengandalkan tenaga murid-murid Hoasan Pai terutama Lieng. Huicu memang belum begitu tinggi ilmunya sedang Kun Hang tetap merupakan tokoh penuh rahasia bagi Beng San pemuda ini sama sekali tidak pernah mau mengaku bahwa ia memiliki kepandayan tinggi, dan karena Beng San merasa berahutang nyawa, maka pendekar ini tidak berani untuk mencoba-coba. Biarpun masih amat muda, sikap Kun Hang seperti seorang yang sudah tua, membuat orang tidak berani main-main kepadanya. Di samping kekuatan keluarga sendiri yang cukup membesarkan hati ini, di sana masih banyak sahabat-sahabat yang kiranya takkan berpeluk tangan kalau melihat Tai San Pai diganggu penjahat. Terutama sekali tentu saja, calon besan dan calon mantunya Bun Lim KWI dan Bun Wan. Cuma seorang saja yang kadang-kadang membuat Beng San berdebar, yaitu Paktian Locu. Apabila kakek itu nanti muncul, tidak ada orang lain yang boleh diandalkan untuk menghadapinya kecuali dia sendiri. Kakek itu terlampau liai, dan tingkatnya sudah tinggi sekali sehingga dia sendiri pun masih ragu-ragu apakah akan dapat mengatasinya. Beberapa orang tamu sudah mulai mabuk dan tiba-tiba laetenggul silat pengah yang tinggi besar itu berdiri dari bangkunya. Agaknya teman-temannya semeja sudah berhasil menghasutnya dan sekarang dia berdiri dengan kaki terpentang dan dia bertepuk tangan beberapa kali untuk menarik perhatian. Setelah semua orang memandangnya, ia pun mulai berkata dengan suara nyaring, Hei, Taisan Pai ini partai macam apa sih? Perkumpulan para pengejar huruf, para pengejar konde, ataukah perkumpulan orang-orang gagah? Jika ketuanya seorang ahli silat tinggi, seorang raja pedang, kenapa perayaan ini begini adem? Membosankan Ucapan ini terang merupakan penghinaan yang sengaja dikeluarkan untuk memancing keributan. Akan tetapi Beng San dan keluarganya hanya memandangnya dengan sikap tenang-tenang saja. Terdengarlah pekek sorak di sana sini, terutama dari mereka yang memang ingin segera menyaksikan keributan terjadi di tempat itu. Ada suara dari sudut berseru, Lai kau su, kau mempunyai julukan si Cakarnaga, di kota raja siapa yang tidak pernah mendengar nama besarmu. Tetapi di sini, jangan kau main-main. Apa kau berani memperlihatkan kepandayanmu di panggung? Jangan-jangan kau akan diketawai Taisan Pai. Semua orang menengok untuk melihat si pembicara, akan tetapi tidak ada yang tahu betul siapa yang mengucapkan suara tadi. Hanya orang-orang pandai di antara tamu dan tentu saja pihak tuan rumah yang tahu bahwa suara ini dikeluarkan oleh seorang pandai yang mempunyai ilmu hikang tinggi sehingga dapat memindahkan arah suaranya. Orang yang pandai dengan ilmu ini, biarpun ia berdiri di sebelah barat, suaranya dapat terdengar seperti datang di sebelah timur. Beng San maklum bahwa orang yang memusuhinya mulai membakar suasana. Namun dia tenang saja dan memang sudah siap menghadapi segala kericuhan yang disengaja oleh para lawannya. Sebagai sebuah partai baru, Taisan Pai harus bisa memperlihatkan keangkerannya, harus dapat menjaga nama, dan keadaan yang sekarang dia hadapi ini merupakan ujian berat namun baik sekali. Lai Teng si Cakarnaga ikut menengok juga akan tetapi karena tidak dapat melihat orang yang mengeluarkan kata-kata itu, ia segera melihat ke arah panggung dan kemarahannya sudah meluap. Siapa takut diketawa dan siapa berani menertaui aku? Tubuhnya melayang dan ia sudah naik ke atas panggung yang memang disediakan itu. Ketika melayang ke atas papan panggung itu, tubuhnya seperti daun kering saja, amat ringan dan sedikit pun tidak mengeluarkan suara. Menyaksikan ginkang yang cukup hebat ini, para tamu yang muda dan yang tidak begitu tinggi tingkat ilmunya, segera bertepuk tangan riu rendah memuji. Lai Teng yang disoraki ini mendapat hati. Sambil petantang-petenteng ia berkata ke arah rombongan cuan rumah. Tidak ada partai baru didirikan tanpa diuji. Taisan Pai adalah partai baru, tapi siapa pernah mendengar tentang ilmu silat Taisan Pai? Dalam perayaan semacam ini, sudah sepatutnya Taisan Pai memperlihatkan isinya. Biarlah aku menjadi orang pertama untuk belajar kenal dengan kelihayan ilmu siayat Taisan Pai. Kongbu bergerak dari bangkunya, juga Sinli mengepal tinju, akan tetapi Beng San memberi isyarat kepada dua orang putranya itu untuk menahan diri dan bersikap sabar, kemudian ia menggapai kepada Oai San, murid kepala yang berdiri di rombongan para murid Taisan Pai. Isyarat ini cukup dapat dimengerti oleh Oai San yang dengan langkah tenang kemudian menghampiri panggung. Setelah menjura ke depan Beng San dan Lichu, murid kepala ini lalu melompat ke atas panggung, menghadapi Lai Teng sambil tersenyum dan memberi hormat. Lai Kau Su, atas perkenan ketua kami, saya diwajibkan melayani Kau Su yang datang sebagai tamu dan kami Taisan Pai sebagai cuan rumah wajib melayani semua kehendak tamu. Harap Kau Su ketahui bahwa Taisan Pai didirikan bukan sekali-kali bermaksud untuk menjagoi, terlebih-lebih pula sama sekali bukan didirikan dengan maksud mencari permusuhan dengan orang atau pihak manapun juga. Hahaha Lai Teng tertawa bergelak. Kalau begitu, apakah Taisan Pai merupakan sebuah perkumpulan yang mengajar seni tari, ataukah kebatinan, apakah perkumpulan bermain judi? Apakah Taisan Pai bukan perkumpulan silat? Merah muka Oai San mendengar rejekan ini, namun mulutnya masih tersenyum ramah dan tenang. Lai Kau Su, sudah tentu saja guru kami mendirikan sebuah perkumpulan silat dan Taisan Pai adalah perkumpulan silat karena ketuanya adalah seorang ahli silat yang sudah dikenal oleh seluruh dunia. Akan sama sekali bukan perkumpulan silat yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi orang pengah dan sombong. Semua anak murid Taisan Pai mempelajari ilmu silat hanya untuk memenuhi kehendak guru dan memenuhi sumpah Taisan Pai, yaitu menggunakan kepandaian silat untuk memberantas kejahatan dan kelaliman, menegakkan kebenaran serta keadilan, mengabdi kebajikan, bukan untuk menjadi jagoan yang berlagak tengik. Lai Teng merasa disindir dan matanya melotot. Bagus sekali. Kalau begitu ingin sekali aku menguji ilmu silat Taisan Pai, apakah sudah cukup tinggi untuk sanggup membuat anak-anak muridnya menjadi pendekar? Silahkan ketuanya maju, biar aku Lai Teng mohon sedikit pelajaran. Oei San juga sudah marah. Lai Kau Su, aku Oei San adalah murid Taisan Pai. Suhu sudah memerintahkan aku untuk melayanimu, jadi kalau kau sebagai tamu menghendaki pertandingan untuk menguji ilmu silat, silakan, aku bisa melayanimu. Ahaha, begitukah? Nah, kau terimalah seranganku ini. Lai Teng serta merta menerjang dengan serangannya dan agaknya guru silat ini hendak mencapai kemenangan dalam waktu singkat karena begitu menerjang dia telah mainkan ilmu silatnya yang paling diandalkan dan yang membuat dia dijuluki si Cakarnaga, yaitu ilmu silat yang dihianamakan Liong Jiao Kang, ilmu Cakarnaga. Ilmu silat ini dimainkan dengan kedua tangan terbuka, dan jari-jari tangan dipergunakan untuk mencengkeram sedangkan pukulan dilakukan oleh pangkau tangan. Diserta tenaga luakang yang kuat, ilmu Liong Jiao Kang ini memang berbahaya sekali karena selain memukul, kedua tangan itu dapat mencengkeram atau menangkap. Pada hakikatnya ilmu Liong Jiao Kang ini tiada bedanya dengan ilmu yang Jiao Kang. Akan tetapi dasar Lai Teng orangnya sombong, ia mengadakan perubahan pada ilmu silat yang Jiao Kang ini dan menganggap bahwa ilmu silat ini merupakan ciptaannya, malah ia memakai julukan si Cakarnaga segala. Oei San adalah murid pertama dari Beng San biarpun bakatnya tidak amat baik, namun karena ketekunannya mempelajari ilmu silat selama belasan tahun, bahkan selama 20 tahunan ini, tentu saja ilmu silatnya sudah cukup tinggi. Beng San serta Licu memang tidak melihat bakat baik pada dirinya, namun Oei San memiliki kejujuran, kesetiaan dan keteguhan hati. Pasangan suami istri ini menemukan Oei San ketika pemuda ini di suatu dusun mengamuk menghadapi pengeroyokan belasan orang perampok untuk membela penduduk di situ, padahal ia sama sekali tidak tahu ilmu silat. Sifat gagah dan jiwa ksatria inilah yang menarik hati Beng San karena Oei San tidak mempunyai sana keluarga, dia lalu diajak ke Tai San dan diberi pelajaran ilmu silat. Oei San amat setia dan malah sampai sekarang dia tidak pernah beristeri. Tentu saja Beng San tidak menurunkan ilmu-ilmu seperti Im Yang Sin Hoat atau ilmu silat istrinya Sian Lee Kun Hoat kepada Oei San, hanya putri mereka saja yang mewarisi kedua ilmu ini. Namun Beng San mengajarnya Tai San Kun Hoat yang dia ciptakan bersama istrinya. Dalam ilmu silat Tai San Kun Hoat ini terkandung beberapa pukulan-pukulan penting dari kedua ilmu silat di atas. Melihat datangnya penyerangan Lai Teng yang cepat dan bertubi-tubi itu, Oei San dengan tenang menggeser kaki ke belakang dan beberapa kali ia mengelak dengan cepat sambil memperhatikan gaya permainan lawan. Memang beginilah sikap anak murid Tai San Pai, apabila diserang lawan, tidak buru-buru membalas melainkan menangkis atau mengelak beberapa kali sambil memperhatikan gaya lawan untuk mencari kelemahannya. Pada hakikatnya, dasar ilmu silat Lai Teng tidaklah hebat, maka setelah mengelak lima kali saja Oei San sudah dapat mengetahui kelemahan lawan. Cengkeraman yang menjadi pokok penyerangan itu dilakukan dengan tangan bergerak dari depan dada sehingga siku lengan itu menjulur ke depan dan inilah kelemahah Lai Teng. Setelah mengelak dan menangkis beberapa belas jurus lamanya, Oei San mulai mencari kesempatan. Pada waktu dia mengelak dari cengkeraman tangan kanan, tangan kiri Lai Teng sudah siap, lengannya ditekuk dengan tangan di depan dada. Saat itulah Oei San cepat memukul ke depan, tepat pada siku kiri Lai Teng, mengarah ke jalan darah pada sambungan siku. Aduh Lai Teng terhuyung mundur, mukanya pucat dan tangan kanannya memegangi siku kiri yang terlepas sambungannya oleh pukulan tadi. Oei San cepat menjura sambil tersenyum, terima kasih bahwa Lai Kau Su sudah suka mengalah kepadaku. Keparat. Jangan sombong dulu, aku belum kalah teriak guru silat kasar ini dan tangan kanannya tahu-tahu telah mencabut sebatang golok dari pinggangnya. Biarpun lengan kirinya sudah lumpuh karena sambungan sikunya terlepas ia masih dapat bergerak cepat dan goloknya menyambar ke arah Lai Roei San. Semua orang terkejut melihat gerakan golok yang amat cepat datangnya, namun Beng San yang menonton dari kursinya hanya tersenyum tenang saja. muridnya itu biarpun kurang berbakat, namun cukup teliti dan terlatih sehingga kalau hanya menghadapi seorang lawan kasar macam Lai Teng saja pasti tak akan memalukan. Eh, Lai Kau Su hendak main-main dengan senjata seru Oei San sambil menundukkan kepala dan menggeser kaki ke kiri, tangan kanannya bergerak dan tercabutlah sebatang pedang dari pinggangnya. Ketika golok lawannya menyambar lagi dari samping, dia menangkis sambil menyelingap maju dan tahu-tahu pedangnya sudah melanjutkan tenaga tangkisan atau benturan itu merupakan tusukan ke arah lambung. Lai Teng dapat menangkis pula dan bertandinglah dua orang ini dengan seru. Harus dipuji juga keulahan Lai Teng lengan kiri yang lumpuh itu menghambat gerakan-gerakannya, tapi dia tidak mau menyerah mentah-mentah dan goloknya yang digerakan dengan tenaga besar menyambar-nyambar ganas. Namun menghadapi ilmu pedang Oei San, jelas bahwa ia kalah setingkat. Ilmu pedang Tai San Pai yang dimainkan Oei San adalah pecahan dari Im Yang Kiam Hoat dan Sian Li Kiam Hoat. Hebatnya bukan kepalang, juga amat indah ditonton. Belum sampai 20 jurus pandang macu Lai Teng menjadi kabur, kepalanya pening dan melihat lawan seakan-akan sudah berubah menjadi banyak sekali. Baiknya Oei San sebagai murid Beng San, bukanlah seorang kejam. Ketika mendapat kesempatan baik, ia berhasil menggurat pergelangan tangan kanan Lai Teng sehingga guru silat pongah ini berteriak sambil melepas goloknya. Darah bercucuran dari luka di pergelangan tangan, luka yang tidak berbahaya tetapi cukup mengeluarkan banyak darah. Oei San sudah menyimpan pedangnya, membungkuk untuk memungut golok kemudian menyerahkannya kepada Lai Teng sambil berkata, Terima kasih bahwa Lai Kau Su telah mengalah dua kali kepadaku. Lai Teng menerima goloknya dan memandang dengan mata mendelik, mendengus sekali lalu meloncat turun dari panggung, diiringi sorak-sorai tamu yang memuji-muji Oei San. Di tengah sorak-sorai itu, sebelum Oei San meloncat turun, tiba-tiba saja nampak bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu seorang Tosu Tua sudah berdiri menghadapi Oei San di atas panggung. Pendeta ini berjubah kuning ringkas, pada punggungnya tampak gagang sebuah pedang. Sambil tersenyum ia menjura dan berkata, Kepandaian Siku sangat hebat, tidak kecewa menjadi murid Taisan Pai. Lebih-lebih ilmu pedang tadi, amat indah dilihat sungguhpun kegunaannya belum tentu sehebat keindahannya. Siku, maukah kau memperlihatkan ilmu pedang Taisan Pai kepada Pinto, aku? Melihat Tosu ini, Beng San mengerutkan alisnya. Dia mengenal Tosu itu yang bukan lain adalah Khoai Sin Kiam Oh Tojin, dahulu pun pernah membantutan Beng Kui, kakaknya. Dari julukannya saja, Khoai Sin Kiam, pedang sakti aneh, dapatlah diduga bahwa Tosu ini merupakan seorang ahli pedang dan seingat Beng San muridnya itu tidak akan menang menghadapi Tosu ini yang lebih tinggi tingkatnya. Akan tetapi, melihat bahwa muridnya itu tak menolak tantangan Tosu itu, sudah tentu saja dia tidak dapat menyuruh muridnya untuk mundur sebelum mereka bergerak. Dia hanya memandang dengan alis berkerut. Adapun Oh I San, sebetulnya dia adalah seorang yang cukup mempunyai kesabaran. Apabila dia yang dihina orang kiranya ia takkan mudah menjadi marah. Akan tetapi, ucapan Tosu itu tadi merupakan penghinaan bagi Taisan Pai, merupakan ucapan memandang rendah ilmu pedang Taisan Pai, maka ia menjadi penasaran dan mengambil keputusan untuk menjaga nama baik suhunya dan partainya. Ia pun balas memberi hormat sambil berkata, tentu saja sebagai tamu Tosu yang berhak meminta sesuatu dan sudah menjadi kewajiban cuan rumah untuk melayani tamunya. Akan tetapi, siapakah Tosu yang ini, hendaknya sudi memberi nama yang benar agar aku, Oh I San Murid Taisan Pai, dapat terbuka mati dan mengenalnya. Hahaha, kau orang muda yang pandai merendah, Oh I Si Chu. Bagus, karena sikapmu inilah kau akan selamat dari tanganku. Ketahuilah, Pinto adalah Oh To Jin, dan bergelar Kowai Sin Kiam. Seperti kau ketahui, dari julukan Pinto itu sudah sepatutnya Pinto tertarik akan ilmu pedang. Nah, pergunakanlah pedangmu untuk menyerang, supaya Pinto dapat merasakan kelihayaan ilmu pedang Taisan Pai. Tanpa banyak cakap Oh I San mencabut pedangnya. Harap Toti yang suka mengeluarkan pedang Toti yang. Hahaha Tosu itu tertawa dengan sikap Jumawa sekali. Sudah ku katakan tadi, sikapmu menolongmu. Pinto tak perlu menggunakan pedang karena sekali menggunakan pedang, tentu kau celaka. Jangan ragu-ragu, kau pergunakanlah pedangmu. Oh I San mendongkol sekali. Toti yang sendiri yang minta, harap jangan menyesal. Lihat pedang. Pedang Oh I San berkelebat menyambar. Tosu itu dengan gerakan yang baik dan cepat sekali telah berhasil menghindarkan diri. Oh I San menyerang terus dengan hati-hati, akan tetapi benar-benar Tosu di depannya ini tidak dapat dipersamakan dengan laeteng yang sombong tadi. Gerakan Tosu ini ringan sekali dan berdasarkan ilmu silat yang tinggi. Geseran-geseran kakinya teratur dan walaupun bertangan kosong, belum pernah pedang Oh I San dapat menyentuh bajunya. Hem, Oh I San terlalu sungkan, kalau ia bersungguh melakukan serangan maut, Tosu badut itu tentu akan repot, kata licu yang duduk di sebelah kiri suaminya. Beng San mengangguk. Memang, mendengar bahwa Tosu itu takkan mencelakakannya, cukup membuat Oh I San juga ikut sungkan melukainya. Kesalahan besar terhadap orang yang begitu tinggi hati harus memberi hajaran. Tetapi betapapun juga, Oh I San bukanlah lawannya. Tosu itu benar-benar mempermainkan lawannya. Sambil mengelak dan meloncat ke sana kemari, mulutnya terus mengoceh. Ah, jurus ini seperti jurus Oh I San Pai. Orang muda, sudah banyak ku ketahui tentang ilmu pedang, banyak yang kelihatannya indah dan bagus tapi tidak berisi, seperti misalnya ilmu pedang Oh I San Pai itu. Memang bagus dipandang, tapi kalau dipergunakan dalam pertempuran, tidak ada gunanya, ia mengelak ke kiri dan menyambung. Seperti jurusmu yang ini, apa gunanya? Lihat, ini baru gerakan istimewa yang disebut Udang Sakti Mencapit Ikan. Pada saat itu, pedang Oh I San menyambar dari atas ke bawah membacok pundaknya. Oh To Jin miringkan tubuh dan pada saat pedang itu menyambar di dekat tubuhnya, tangan kanannya bergerak dan tahu-tahu punggung pedang benar-benar telah dicapit oleh dua buah jari tangannya yang telah ditekuk. Hebatnya, betapapun Oh I San berusaha membetot kembali pedangnya, ia tidak berhasil. Capitan atau jepitan kedua jari tangan yang ditekuk itu benar-benar sangat kuat seperti jepitan baja. Hahaha, inilah jurus saktiku, Oh I Si Chu. Tangan kirimu masih bebas, apakah kau hendak memukul? Bisa, tapi jagalah capit saktiku, kata Tosu itu sambil tertawa-tawa. Oh I San tentu saja tidak mau mengalah secara demikian. Meski pedangnya sudah dijepit dan tak dapat ia tarik kembali, tapi ia belum boleh dibilang kalah. Mendengar tantangan ini, ia lalu menggerakkan tangan kirinya memukul bukan ke arah tubuh Tosu itu melainkan ke arah tangan yang menjepit pedangnya. Usaha ini ia lakukan supaya tangan itu suka melepaskan jepitannya dan pedangnya dapat terlepas. Akan tetapi sekarang Tosu itu menggerakkan tangan kirinya pula dan Cap. Lengan tangan Oh I San pada pergelangannya kena dijepit pula sehingga sekarang Oh I San tak dapat menggerakkan kedua lengannya sama sekali. Jepitan pada pergelangan itu mengakibatkan rasa nyari yang menusuk jantung. Hahaha, Oh I San, apakah kau belum menerima kalah? Oh I San adalah murid seorang pendekar sakti, mana bisa dia menyerah kalah sebelum roboh? Ia mengjeleng kepala, lalu kaki kanannya bekerja, menendang keras ke depan. Tetapi tiba-tiba tubuhnya terdorong ke belakang dan karena kakinya sedang menendang, otomatis ia terjengkang dan roboh. Pedangnya masih dalam jepitan tangan Tosu lihai itu yang tertawa-tawa bergelak. Sekali tangan kanan Tosu itu bergerak, pedang yang dijepit itu sudah menancap ke atas papan panggung sampai setengahnya. Oh I San merayap bangun, berdiri dan menjurah kepada Tosu itu, aku Oh I San mengaku kalah, tingkat Toti yang lebih tinggi daripada aku. Setelah berkata begitu, Oh I San mengerahkan tenaga mencabut pedangnya dan meloncat turun, memberi hormat kepada suhunya dengan wajah muram. Beng San hanya menegurnya singkat, lain kali jangan terlalu sungkan bila berhadapan dengan lawan, Oh I San murid itu mengangguk dan berdiri di pingkiran. Pada saat itu, lieng sudah berdiri di depan Beng San dan berkata, Paman, aku akan menghadapi si sombong itu. Anehnya, dia berlari-lari menghampiri panggung berdua dengan huicu. Beng San tidak keberatan, namun terheran-heran dan ingin mencegah dua orang gadis itu naik bersama. Apa maksud lieng? Apakah hendak mengeriok? Adanya Beng San memberi persetujuan, karena ia maklum akan isi hati gadis itu. Tadi Oh Tojin menyebut-nyebut dan memburuk-burukan nama Ho A San Pai, Sudah sepatutnya kalau gadis itu hendak membela nama baik perguruannya dan ia maklum bahwa dengan kepandainya itu, lieng sudah pasti akan dapat mengatasi Oh Tojin. Akan tetapi, kalau gadis itu hendak maju berdua mengeroyok Oh Tojin, ahaha, hal itu akan sangat memalukan Ho A San Pai. Sebelum ia sempat mencegah, dua orang gadis itu telah melompat ke atas panggung dengan gerakan yang ringan dan cepat, gerakan khas dari Ho A San Pai. Pada saat itu, para tamu sedang bersorak dan bertepuk tangan memuji Oh Tojin. Setelah mendengar pujian orang, Tosu ini menjadi girang sekali dan lagaknya dibuat-buat. Ia lalu menjurah keempat penjuru dan berkata nyaring. Tidak ada harganya untuk dipuji. Pintso belum memperlihatkan kepandain karena hanya menghadapi seorang lemah, mana ada kesempatan memperlihatkan kepandain asli. Akan tetapi tepuk tangan semakin bergemuruh. Ia mengira bahwa orang-orang itu sedang memuji-muji dia, tidak taunya yang disoraki adalah gerakan dua orang gadis muda yang cantik-cantik dan yang gerakannya benar-benar mengagumkan itu. Oh Tojin cepat-cepat menoleh, kemudian memandang dan senyumnya melebar. Aha, kiranya Tai San Pai mempunyai pula murid-murid wanita yang cantik dan pandai. Tentunya kalian lebih pandai daripada Oe Isan tadi. Akan tetapi kalian maju berdua, ini bagus sekali. Memang sepatutnya, bagus sekali kalian maju berdua jadi berimbang dan agar jangan dikatakan bahwa aku orang tua mau menang sendiri. Hahaha, Li Eng tertawa-tawa dan Hui Chu yang pendiam hanya berdiri tegak. Tadi memang Li Eng yang membisikkan akalnya untuk menggoda Tosu ini. Sebenarnya Hui Chu tak setuju, Tapi karena ia maklum akan kenakalan Li Eng dan pula memang ia mendongkol mendengar betapa Tosu ini menghina Hoa San Pai. Di samping kepercayaannya akan kelihayaan Li Eng, maka ia menuruti kehendak adiknya itu. Eh, Tosu tua yang bernama Oh Tojin berjuluk Kauai Sin Kiam. Kami berdua ini juga menjadi tamu-tamu Tai San Pai dan kami naik ke sini karena kau tadi sudah menyinggung nama Hoa San Pai, perguruan kami. Hahaha, kalian anak murid Hoa San Pai, ya? Aha, kalian naik mau apakah? Jangan main-main, biarpun ilmu pedang Tai San Pai yang diperlihatkan bocah tadi tidak berapa hebat, akan tetapi kalau ditandingi dengan ilmu pedang Hoa San Pai saja kiraku belum tentu kalian akan dapat mengalahkan, Tosu itu memotong ucapan Li Eng. Bukan begitu, Totiang. Kami berdua tadi mendengar rocehanmu tentang keburukan ilmu pedang Hoa San Pai yang hanya indah dilihat namun tidak ada gunanya. Apakah benar begitu anggapanmu? Oh Tojin gelagapan mendengar pertanyaan Li Eng. Sebenarnya tadi dia berani mencelah Hoa San Pai karena ia tidak melihat adanya tokoh-tokoh Hoa San Pai hadir di tempat itu. Sekarang muncul dua orang gadis muda ini yang mengaku sebagai murid Hoa San Pai, sedangkan ia sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata mencelah ilmu pedang Hoa San Pai, terpaksa ia tidak dapat mundur lagi. Jika memang betul begitu, kalian mau apakah? Apakah kalian bisa membuktikan bahwa ucapan ku tadi tidak benar tantangnya sambil pringas-pringis? Li Eng tersenyum, bukan main manisnya kalau dia tersenyum sambil memainkan kedua matanya itu. To tiang, tentang keburukan ilmu pedang Hoa San Pai, kami sendiri tak akan menyombong dan aku yang muda tidak berani pula membantah. Akan tetapi gerakanmu tadi ketika menjepit pedang Hoa Ing-hiong agaknya tidak menang hebatnya dengan jurus Hoa San Pai yang bernama kepiting sakti mencapit ikan. Tosu itu melengat. Tidak bisa jadi. Ilmu mencapit dengan dua buah jari itu merupakan ciptaanku, mana bisa Hoa San Pai memiliki ilmu seperti itu, dan bukan kepiting melainkan udang sakti. Jangan kau main main. Hei hei, siapa main main? Kau mau bukti? Lihatlah. Eh, Enci Huichu, kau cabut pedangmu dan bacok aku seperti yang dilakukan Oe Ing-hiong tadi kata Li Eng kepada Huichu. Mau tidak mau Huichu menahan ketawanya sehingga ia tersenyum-senyum lalu mencabut pedangnya. Dengan gerakan perlahan dan lambat sekali ia membacok ke arah Li Eng. Dengan lagak dibuat-buat seperti lagak Tosu tadi, Li Eng mengelap dan ketika pedang itu begitu lambat menurun di dekatnya ia lalu mencapit pedang itu dengan dua jari tangannya yang ditekuk. Gerakannya begitu persis dengan gerakan Tosu tadi, akan tetapi karena baik bacokan maupun jepitan dilakukan perlahan dan lambat sekali, terang bahwa dua orang gadis cantik itu mempermainkan si Tosu. Meledaklah suara ketawa para tamu. Para tokoh-tokoh besar yang melihat pertunjukan ini bahkan tidak sanggup menahan ketawa mereka. Benar-benar seorang bocah yang nakal sekali, pikir mereka. Li Chu tak dapat menahan ketawanya, menutupi mulut dengan sapu tangannya, sedangkan Beng San tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala. Chuwi Bi terkekeh-kekeh dan memegangi perutnya, juga Sin Li dan Kong Bu terbahak-bahak. Hanya Kun Hang yang menggeleng-geleng kepala sambil menggerut tuh. Kurang ajar sekali dia, kurang ajar sekali. Sementara itu, Oh Tojin tak dapat menahan kemarahannya lagi. Anak setan, apakah kau sengaja hendak menghina Pinto? Aih-aih, siapa menghina, keledai tua? Siapa yang tadi mengatakan bahwa Hoa San Pai memiliki ilmu pedang yang tiada gunanya? Kau yang menghina perguruan kami, sekarang kau berbalik bilang kami yang menghina. Hem, sungguh tak tahu malu, tosu bau hidung kerbau. Memang lieng nakal dan pintar bicara, hal ini sudah pernah dialami oleh Kong Bu yang ketika itu hampir terpelanting dari kursinya saking tertawa bergelak-gelak melihat lagak kekasihnya mempermainkan tosu sombong itu. Perempuan sombong. Bocah setan, apakah kau berani menghadapi pedangku sambil berkata begitu Oh Tojin mencabut pedangnya dan menggerak-gerakan pedangnya agar cahayanya berkilau tertumpa sinar matahari? Lieng menunjukkan sikap ketakutan. Wah-wah, Enci Huicu, lebih baik kau lekas turun panggung, jangan-jangan kau keserempet pedang. Pedang tajam di tangan orang mabuk yang tidak mampu main pedang, benar-benar lebih berbahaya daripada di tangan orang yang baru belajar. Sambil tersenyum-senyum saking gelinya Huicu melayang turun dari atas panggung lalu menghampiri kembali tempat duduknya, disambut tertawa lebar semua orang yang duduk di pihak Tai San Pai. Juga para tamu tadi terpingkal-pingkal menyaksikan ini, sehingga tempat itu benar-benar menjadi meriah seakan-akan di situ sedang terdapat pertunjukan pelawak-pelawak yang pandai mengocok perut. Kemarahan Oh Tojin tak dapat ditahannya lagi. Bocah setan, kau bersiaplah menghadapi pedangku. Hem, kalau aku tidak bisa memberi hajaran kepadamu, jangan sebut aku kowaisin kiam lagi. Eh, haha, betulkah? Nah, biarlah kini kau berkenalan dengan ilmu pedang Hoasan Pai yang kelihatan indah tapi tak berguna ini. Awas pedang. Tosu itu tercengang, juga para tamu, karena gadis itu mengancam awas pedang akan tetapi belum kelihatan memegang pedang. Tiba-tiba saja, belum juga hilang keheranan Oh Tojin, tahu-tahu di depan mukanya berkelebat sinar seperti kilat diikuti hawa pedang yang dingin menyambat hidungnya. Ay, ia berseru kaget. Cepat ia mencelat ke belakang sambil menyabet-nyabetkan pedangnya ke depan untuk menjaga diri. Ia masih berjumpalitan sambil menyabet-nyabetkan pedang dan baru berani turun ketika ia tidak merasa adanya desakan. Ketika berdiri kembali, ia mendengar suara tertawa ramai. Kiranya gadis itu masih berdiri di tempatnya yang tadi, hanya sekarang tangan kanannya sudah memegang sebatang pedang yang berkilauan. Hebat, pikirnya dengan hati kecut. Jurus apa yang diperlihatkan gadis ini tadi? Ia berlaku hati-hati dan tanpa menyombong lagi ia berkata. Majulah, aku telah siap menghadapi pedangmu. Lieng tersenyum mengejek. Tiba-tiba terdengar seruan orang, tahan dulu. Dua orang itu memandang, juga semua tamu. Kiranya Kun Hang yang berseru itu dan pemuda ini menaiki anak tangga yang menuju ke panggung dengan tergesa-gesa. Dari tempat duduknya tadi, Kun Hang telah menyaksikan kepandayan Oh Tojin. Ia maklum bahwa menghadapi Lieng, posu itu tak akan menang. Ia cukup mengenal pulau watak Lieng yang selain jenaka dan nakal, juga keras hati. Mendengar bahwa Hoa San Pai dihina orang, ia khawatir kalau Lieng mendendam dan menjatuhkan tangan besi kepada tosu itu. Maka, tanpa dipikir panjang ia lalu berseru menahan pertempuran dan naik ke panggung, tidak dengan kerum meloncat seperti yang lain, melainkan lari melalui anak tangga. Eng Ji, kau hendak bermain pedang dengan toti yang ini, berhati-hati lah jangan sampai kau membunuhnya. Kau tahu aku tidak suka kau membunuh orang. Lieng tertawa, jangan khawatir, Paman Hong. Aku tidak akan membunuh orang ini. Juga tidak melukai secara hebat. Tidak, aku hanya ingin membuat diak kapok supaya tidak menghina Hoa San Pai lagi. Sementara itu, semua orang yang mendengarkan percakapan ini menjadi bengong dan terheran-heran sejenak, kemudian meledaklah suara tawa mereka. Sikap Kun Hang tadi seperti seorang nenek bawal yang memberi nasihat cucunya. Justru sikap kedua orang ini menimbulkan kesan bahwa mereka amat memandang rendah kepada Oh Tojin. Kalau sampai pemuda halus itu melarang gadis keponakannya membunuh atau melukai berat kepada tosu itu, Bukankah itu hanya boleh artikan bahwa si pemuda ini sudah yakin akan kemenangan keponakannya? Inilah yang lucu dan tentu saja Oh Tojin menjadi marah dan mendongkau sekali. Dari tempat duduknya, Beng San berbisik kepada Lichu. Kulihat Kun Hang ini sungguh seorang pemuda yang luar biasa wataknya dan halus budi pekertinya. Lichu tersenyum. Dia seperti bayanganmu pada waktu kau masih muda. Kedua suami istri itu saling pandang lalu, tersenyum. Sementara itu, Kun Hang lega hatinya. Ia kembali menuruni anak tangga meninggalkan panggung, dan juga Oh Tojin yang membanting-banting kakinya. Orang-orang Hoa San Pai memang benar-benar sombong luar biasa. Apa yang dia bilang tadi? Kau tidak boleh membunuhku, tidak boleh melukai aku? Lihat, sebaliknya pintolah yang akan merobohkanmu dalam beberapa jurus saja. Lihat pedangku. Dengan gerakan yang penuh kemarahan pedangnya berkelebat menyambar ke arah lieng. Tapi ia tertegun karena selain pedangnya hanya mengenai angin belaka, juga gadis di depannya itu telah lenyap dari depan matanya. Selagi ia bingung, ia mendengar suara ketawa lirih di belakangnya. Cepat ia membalik sambil mengayun pedang menyerang lagi. Tapi kembali ia kehilangan lawannya yang ternyata dengan ginkang yang luar biasa telah lenyap dan sudah berada di belakangnya. Berkali-kali ia menyerang akan tetapi hasilnya sama dan tak pernah ia dapat melihat lawannya yang cepat sekali gerakannya, seperti setan. Suara ketawa serta seruan kagum terdengar di sana-sini ketika para tamu menyaksikan gerakan tubuh gadis itu yang memang luar biasa cepatnya, melebih cepatnya gerakan pedang lawan. Tosu itu mulai marah, tapi diam-diam hatinya mengecil. Hai, bocah setan. Jangan hanya melarikan diri, bertandinglah secara berdepan kalau kau memang laki-laki. Hai hai, Tosu Bau, apakah kau sudah gila? Aku memang seorang wanita, bukan seorang laki-laki. Suara ketawa makin riuh rendah menyambut kelakar ini dan wajah Oh Tojin makin merah. Kini ia melihat gadis itu berdiri tegak di depannya dan ketika ia menyerang lagi, Li Eng sengaja tidak mau mengelak melainkan menggunakan pedangnya untuk menangkis dan balas menyerang. Kini Li Eng sengaja mengeluarkan kepandainya. Pedangnya berkelebat cepat laksana kilat menyambar-nyambar sehingga dalam belasan jurus saja Oh Tojin sudah terdesak hebat, mengelak dan menangkis ke sana kemari tanpa dapat membalas sedikit pun juga. Tosu Bau, kau bilang ilmu pedang Hoasan Pai tak ada gunanya? Nah, rasakanlah ilmu pedang yang kumainkan ini. Inilah Hoasan Piam Hoat. Oh Tojin memang pernah menyaksikan ilmu pedang Hoasan Pai, tetapi selama hidupnya tak pernah dia mengira bahwa Hoasan Piam Hoat dapat dimainkan seperti ini hebatnya. Diam-diam ia terkejut dan menyesal sekali. Wajah yang tadinya merah sekarang menjadi pucat, napasnya terengah-engah dan makin sibuklah dia menangkis hujan ujung pedang yang tak terhitung banyaknya itu. Kauai Sin Tiam Oh Tojin, jagalah serangan ilmu pedang Hoasan Pai ini. Gadis itu berseru keras dan pedangnya makin hebat menekan. Oh Tojin berteriak kaget, jenggotnya terbabat putus dan berterbangan ke bawah dan pada detik berikutnya ia memekik kesakitan, tangannya berdarah dan pedangnya terlepas dari pegangan. Sambil mengerang kesakitan Tosu ini melompat turun dari panggung dan terus melarikan diri tanpa menoleh lagi. Terdengar sorak-sorai riluh rendah, sebagian menyoraki Tosu yang lari itu, sebagian lagi bersorak karena melihat lieng kini memperlihatkan pertunjukan hebat, yaitu pedangnya sudah dapat menyambar pedang Tosu itu dan pedang lawan itu sekarang terputar-putar bagai ketiran di ujung pedangnya. Melihat lawannya lari tunggang-langgang, lieng berseru keras, Oh Tojin, ini pedangmu, terimalah kembali. Sekali ia mengerahkan pedang di tangannya, maka pedang lawan yang tadinya berputar cepat seperti ketiran itu terlempar melayang ke arah Oh Tojin yang sedang berlari. Hebat sekali didikan lieng karena dengan tepat gagang pedang itu menimpal kepala orang dan jatuh ke bawah. Sejenak Oh Tojin pucat saking kagetnya. Akan tetapi setelah mendapat kenyataan bahwa kepalanya tidak bocor, ia cepat-cepat memungut pedangnya dan terus melarikan diri pergi meninggalkan tempat itu diikuti gelak tawa para penonton. Gelak tawa para penonton sirap kembali ketika mereka melihat seorang Tosu tua sudah meloncat ke atas panggung. Tosu ini pun berpakaian kuning dan rambutnya yang panjang digelung ke atas. Biarpun pakaiannya kuning sederhana sebagai Tosu, namun rambutnya dihias dengan lima bunga terapai dan pada bajunya terdapat tanda-tanda jasa dari istana. Inilah Tianit Tosu, salah seorang di antara tujuh orang pengawal pangeran mahkota Tian Gun Ti, juga seorang tokoh Ngo Lian Kau dan pernah menjadi tangan kanan Kim Tau Tian Li. Melihat naiknya Tosu ini, Kun Hang yang mengenalnya menjadi tidak enak hatinya, lalu berkata perlahan tapi cukup keras untuk gedengar oleh Beng San heran betul, dia itu seorang di antara pengawal-pengawal istana pangeran mahkota, mau apa kes ini? Kagetlah Beng San mendengar ucapan Kun Hang ini. Dia memandang penuh perhatian. Ia maklum dari tanda bunga terapai itu bahwa Tosu ini adalah seorang Tosu Ngo Lian Kau, akan tetapi apakah orang ini muncul sebagai tokoh Ngo Lian Kau, ataukah dia sebagai pengawal istana pangeran? Tosu itu sudah menjurak ke arah tuan rumah dan berkata, suaranya yang rendah parau membayangkan lewekang tinggi, Pinto Tianit Tosu ingin sekali berkenalan dengan ilmu silat Tai San Pai. Syukur apabila ketua Tai San Pai sendiri berkenan memberi petunjuk karena Pinto sudah lama mendengar nama besarnya. Sin Li segera menghadap ayah, ayah, biarlah saya menghadapi Tosu ini. Beng San mengangguk. Ia pun ingin mengenalkan putra-puterannya kepada para tokoh Kang Ou yang datang dari pelbagai tempat itu. Boleh, kau hati-hatilah. Dia seorang Golian Kau, pandai menggunakan senjata rahasia dan pandai ilmu sihir, biasanya curang, maka kau yang waspada. Juga karena dia orang istana, jangan sampai membunuh. Sin Li mengangguk. Ketika kakinya mengejut tanah, tubuhnya dari tempat itu langsung melayang ke atas panggung dengan kedua lengan tangan dikembangkan. Sorak-sorai menyambut kehadirannya dan Tiani Tosu kaget sekali menyaksikan Kero melompat yang seperti burung raksasa ini. Ia pun memandang pemuda tampan gagah itu penuh selidik, lalu menegur. Orang muda, caramu meloncat tadi tidak sama dengan gaya loncatan para anak murid Taishan Pai tadi. Siapakah kau dan Pinto menantang Taishan Pai atau ketuanya? Kenapa kau yang maju? Tiani Tosu, memang jituawasanmu. Aku bukan anak murid Taishan Pai, akan tetapi ketua Taishan Pai adalah ayahku. Karena kau tadi menantang ayahku, sudah sepatutnya bila aku mewakilinya untuk menghadapimu. Tiani Tosu, kau sendiri sekarang ini berdiri di sini mewakili siapakah? Apabilakah sebagai tokoh ngkolian kau datang menantang, bukanlah hal aneh dan akan kulayani. Akan tetapi karena aku mendengar bahwa kau telah menjadi seorang pengawal istana pangeran mahkota, maka kalau kedatanganmu ini sebagai pengawal istana, harap kau turun lagi saja. Kami orang-orang dunia perselatan tidak mempunyai urusan dengan kaki tangan kota raja. Terdengar sorakan gembira menyambut ucapan ini, tanda bahwa sebagian besar orang Kang Ou memang tidak melibatkan diri dengan orang-orang pemerintah. Wajah Tiani Tosu menjadi merah karena sekaligus pemuda ini membuka kedoknya. Pada saat itu terdengar lengking tinggi dan di atas tanggung berkelebat bayangan orang, tahu-tahu di situ telah berdiri seorang yang tua sekali. Alangkah kaget gentarnya semua tamu ketika mengenal nenek ini sebagai tokoh yang dianggap manusia iblis, bukan lain adalah hak hawe aku ibu. Berikan dia padaku. Dia pembunuh muridku teriaknya dengan suara parau. Namun, kembali orang-orang tercengang karena tanpa mereka lihat datangnya, tahu-tahu ketua Tai San Pai sudah berdiri di situ pula menghadapi hak hawe aku ibu. Beng San berdiri tegak dengan sepasang metu berkilat-kilat, lalu berkata kepada hak hawe aku ibu, ku ibu, pertemuan ini kuadakan dengan peraturan dan kesopanan. Apabila kau mempunyai penasaran, tunggulah giliranmu, harap jangan mengacau. Mundurlah. Sinar metu Beng San berkilat-kilat seperti halilintar menyambar sehingga hak hawe aku ibu gentar juga menghadapi sikap musul lamanya ini. Ia meragu. Ia tahu betul bahwa orang ini telah terluka hebat dalam pengeroyokan kemarin dulu, akan tetapi mengapa sekarang masih dapat meloncat seperti terbang saja cepatnya? Untuk menutupi kegugupannya, ia tertawa. Hai hai hik, Beng San, betul juga kata-katamu. Baiklah, aku menanti gilianku, sambil tertawa-tawa ia lalu melayang turun dan sekejap metu saja ia sudah lenyap entah kemana. Juga Beng San dengan tenang meloncat turun dan kembali ke tempat duduknya. Semua tamu menahan apas, terhadap tokoh seperti hak hawe aku ibu tentu saja tak seorang pun berani mentertawai.